Oke dulur ya, di video ini adalah video lanjutan dari video yang kemarin ya dimana power ini sudah pada nonton ya yang kemarin pakai 2 buah trafo 10A banji ya ini sudah saya ganti menggunakan trafo 5A merk BELT 5A murni ya tentunya ya dulur dan disini ada penambahan sat 2 buah elko ya 2 buah elko minkon dengan kapasitas 10.000 mikro farad dengan tegangan 80V maksimal dan disini ada sebuah dioda juga yang dimana asalnya kemarin itu ada sebuah adalah memakai sebuah dioda sisir ya disini saya sudah ganti menggunakan dioda kiprok kotak ya 35A dan saya memakai tegangan tertinggi ya disini ya jadi tegangan 45V AC ya CT dan nanti kalau di DC kan itu menjadi 60V DC ya dulur jadi untuk letaknya juga saya ubah yang kemarin tata letaknya bukan seperti ini ya ini head sink sudah terkena kipas dan sudah maksimal kipasnya ada in outnya ya disini ada kipas ini ada kipas satu ya untuk tiupnya dan disana untuk hisapnya yang sudah maksimal sekali ya jadi video ini adalah lanjutan dari video kemarin dan dimana video kemarin sudah saya upload juga ya dan disini ada melihat ya disini ini tip yang bawaan dari driver ini ya yang dimana tip 4142 nya itu saya ganti total semua menggunakan merk ST ya dimana kalau merk asalnya itu merk hanaya ya yang tidak mampu kerja di tegangan tinggi dan mudah panas juga jadi ada perubahan ya dulur dan dimana yang elko disini kemarin 330 mikro parat yang elko ini ya yang ini kelihatan yang besar ini ya ini sudah saya ganti dengan kapasitas aslinya driver safari yaitu 220 mikro parat agar suaranya menjadi agak flat ya dulur jadi tidak terlalu ngebas dan disini saya perbesar resistor 330 watt saya perbesar wattnya bukan resistansinya saya naikkan ya tapi wattnya saya perbesar menjadi 2 watt yang dimana asalnya ada setengah watt seperti ini ya kecil kecil ya oke dan untuk sangkennya tidak saya ganti karena ini sangkennya sudah bagus ya dulur ya sangkennya sudah bagus dan disini ada rangkaian step down 7, 8, 12 dimana tegangan yang dari ekstra dari trafo ini CT 15 volt dan tentunya sangat kebesaran untuk kipas nanti kalau dipaksa tegangan ini kipasnya tidak awet ya karena CT 15 itu kalau dideseikan menjadi 20 volt DC ya oke disini sudah tidak semua dan ini masih sama seperti aslinya untuk konektor speaker kata pemiliknya ya saya tidak merubah-rubah ini karena ini sudah desain dari usernya ya atau desain dari pemilik ampli ini disini saya akan hanya menambahkan lampu clip atau istilahnya lampu signal ya lampu signal yang terhubung langsung ke bagian out speaker ya dulur jadi kalau speakernya ada suaranya dia bergedip-gedip gitu dulur ya dan volume tetap jadi satu kenapa tetap jadi satu rencananya saya kemarin mau merubahnya jadi kata pemiliknya tidak usah dirubah ya dulur tidak usah dirubah biar aja mas katanya enak kontrolnya dari mixer oke saya minta saya setuju aja permintaannya dulur ya karena biar puas suka pulangkan kita oke dulur disini akan saya tag untuk menggunakan dua buah speaker ini ya dulur ya dua buah speaker 15 dan 12 kali dua twitter ya oke ini outputnya inputnya dari laptop saya nyalakan dulu ya dulur oke sudah menyala on off kan dulu kolongnya saya akan cek dulu menggunakan break key ya selamat menikmati selamat menikmati jadi seperti itu dulu ya suaranya suaranya seperti itu dan ini alhamdulillah hanya hangat sedikit ya dulur biasanya kalau upper 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 clipping ya namanya upper clipping itu terjadi overheating pada sunken itu ya itu menunjukkan sunken tidak ori itu diputar segitu aja volumenya itu udah panas banget dulur ini cukup aman sekali ya tidak begitu panas tidak begitu panas bagus banget ya dulur hanya hangat aja hangat-hangat buku itu wajar oke dulur untuk videonya mungkin cukup sekian ya karena saya akan membuat satu buah video lagi ya karena waktunya sudah mebat sekali ini sudah sore dulur ya di tempat saya sudah jam sekitar jam oke dulur semoga bermanfaat videonya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh